Halo, selamat pagi saudara Anda, berjumpa lagi dengan Forum Freedom bersama saya Hamid Bazaib. Ini adalah acara yang disponsori oleh Freedom Institute Jakarta, bekerjasama dengan KBR 68H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini adalah Profesor Franz Magnususeno. Selamat pagi Romo Franz. Selamat pagi Pak Hamid. Beliau adalah guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan banyak sekali menulis di banyak tempat dan bukunya pun sudah sampai 30-an dalam 25 tahun terakhir ini. Dia orang Jerman tetapi dalam banyak hal mungkin lebih Indonesia atau lebih Jawa daripada kebanyakan orang Indonesia. Nah, tema yang diminta kepada beliau pagi ini adalah soal pentingnya supremasi hukum atau rule of law. Nah, dasarnya adalah rule of law itu satu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa hukum itu adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara termasuk para pejabat pemerintahnya pun tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Konstitusi Indonesia juga sudah menjamin itu sudah sejak awal sekali, tahun 1945. Nah, itulah yang dalam tradisi liberal disebut rule of law. Dan pengutamaannya disebut supremasi hukum. Saya tidak mau membahas ini lebih jauh, lebih baik kita tanyakan langsung saja pada Roma Magnis. Yaitu, apa itu Roma Magnis sebetulnya yang dimaksud dengan supremasi hukum atau sistem rule of law? Untuk memahami rule of law atau supremasi hukum kita bisa bertanya andai kata bukan hukum yang supremasi siapa yang pegang supremasi? Jawabannya tentu yang pegang supremasi adalah selalu pihak yang kuat pihak yang lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya Jadi, dalam situasi yang tidak ada hukumnya secara otomatis berlaku bahwa yang kuat dia yang menang dan yang lemah dia yang kalah itu mungkin masuk akal tetapi kita bisa bertanya apakah yang kuat selalu memakai kekuatannya kekuasaannya secara wajar Jadi, dengan lain kata yang tidak terjawab dalam mutil ini adalah keadilan Nah, kalau sekarang hukum itu berkuasa maka keadilan belum tentu selalu terlaksana tetapi dasar-dasar keadilan itu ada karena hukum berarti ada sebuah peraturan peraturan itu tidak menyangkut orang ini atau orang itu tetapi berlaku bagi semua dia punya kriteria tolok ukur tertentu dan berusaha untuk menata kelakuan orang apa yang boleh apa yang tidak boleh sesuai dengan yang masuk akal dan itu berlaku semua dengan demikian perbedaan antara kuat dan lemah tidak lagi memainkan peranan orang memperoleh apa yang menurut hukum itu menjadi haknya entah dia kuat entah dia lemah jadi secara ringkas bisa dikatakan supremasi hukum berarti bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan yang adil dan rasional ya Romo sering apa masalah-masalah yang dasar yang kita anggap sudah kita pahami bersama dengan sangat jelas sering sebetulnya orang tidak tahu dasar-dasar berfikirnya yang paling fundamental karena itu saya ingin bertanya pertanyaan yang mungkin menggelikan yaitu mengapa hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu itu perlu ditegakkan hukum yang tegas yang bagus yang tidak berpihak tidak pandang bulu kan bertentangan dengan kepentingan mereka yang kuat terdiri orang yang kuat merasa dihambat olehnya dulu apapun yang dikehendakinya dia akan ambil sekarang ada hukum dan hukum bukan hanya sebuah peraturan melainkan hukum itu sebuah norma masyarakat yang oleh negara dipastikan jadi dipaksakan seperlunya dengan demikian pihak yang kuat harus menaati hukum juga dengan demikian kalau hukum itu tidak diusahakan betul selalu akan ada kecenderungan dari pihak-pihak yang kuat untuk kembali kepada sikap sedenang-denang dimana lalu yang lemah diperlakukan dengan tidak adil harus menyerahkan haknya karena dia kalah bukan karena pihak yang mengambil itu berhak atau bukan karena yang dia salah yang lemah itu persis kata salah dengan adanya hukum ada kriteria jadi dituduh dia itu salah oke kita bawa ke pengadilan pengadilan hakim dia akan menentukan apa memang salah atau tidak jadi disitu pun ada suatu jaminan daripada kesebenangan kita mengalami sebuah norma yang objektif berlaku bagi semua dan yang bisa juga menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat masyarakat tahu bahwa asal kami berpegang pada norma itu kami ini aman nah Romo sekarang kalau Anda bertitik tolak dengan apa dikotomi antara yang kuat dan yang lemah dalam konteks perlunya rule of law ini bisa gak kita katakan bahwa sebetulnya kalau begitu rule of law itu ancaman bagi yang kuat dan berkah bagi yang lemah itu tentu bisa dikatakan tetapi bisa juga dikatakan mungkin ancaman itu terlalu keras hal yang lebih merugikan dia dihalangi oleh tapi kita harus melihat bahwa fiak yang kuat juga beruntung dari rule of law mengapa karena jarang fiak yang kuat itu kuat dalam semua hal jadi dia selalu hidup dalam ketakutan bahwa ada fiak lebih kuat lagi ada fiak dari samping datang yang lebih licik dan sebagainya jadi kalau the rule of law pernah mantap pernah established lalu ada kepentingan luas di dalam seluruh masyarakat termasuk fiak yang kuat untuk menaatinya jadi pada umumnya bagi warga masyarakat berhukum itu menguntungkan mengikuti hukum dan menarik ya seorang filosof yang memikirkan itu filosof Immanuel Kant 300 tahun yang lalu dia mengatakan dalam negara dengan hukum yang baik maka rakyat yang terdiri atas setan-setan pun akan menaati hukum yang mau dia katakan kalaupun orang-orang sebetulnya berwatak cukup jelek tetapi karena negara hukum begitu masuk akal dan menguntungkan semua yang mereka dengan sendirinya akan mengikutinya juga memang andai kata betul setan kita tidak tahu tapi yang mau dikatakan yang kuat juga beruntung akhirnya menjadi jelas jalur-jalur dia masih bisa memakai kekuatan di dalam ruangan yang bebas misalnya bersaingan perekonomian disitu tetap yang kuat menang yang lemah kalah tetapi tidak dengan cara yang tidak adil tidak dengan brutal tidak berdasarkan logika kekuatan nah Romo Anda dari tadi bicara soal yang kuat dan lemah dalam konteks kelihatannya dalam implisit dalam konteks sama-sama masyarakat sama-sama warga negara nah sekarang salah satu prinsip penting rule of law juga adalah bahwa kedudukan yang sama itu juga terjadi bukan hanya diantara sesama warga negara atau semua warga negara tapi juga mencakup para pejabat pemerintah sendiri bahkan termasuk pejabat hukum yang menangani katakanlah di sayap judikatif hakim jaksa dan sebagainya mengapa prinsip ini penting yang disebut mereka semua tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya itu memang sesuatu yang sangat fundamental dan bisa dikatakan negara hukum dimana negara hukum betul berjalan jadi dimana pemerintah para pejabat mereka yang mempunyai kedudukan kuat taat pada hukum itu negara idam-idaman warga-warganya kalau itu sudah lumayan kalau pertentangan antara warga diselesaikan menurut hukum tetapi kalau penguasa katakan saja menteri bupati atau gubernur mungkin menteri apalagi pimpinan pemerintahan bisa berbuat sevenang-venang misalnya mengambil tanah begitu saja menangkap orang begitu saja mengambil hak milik seseorang melarang orang untuk sekolah atau untuk keluar negeri masyarakat tetap merasa berada di bawah kesevenangan orang-orang tertentu dan itu sebetulnya juga tidak beradab karena hukum kuat lemah itu hukum rimba dalam arti harafyah itu hukum yang berlaku di alam raya diantara binatang-binatang yang tidak rasional padahal mereka sering punya instinkt yang malah membatasi kebuasan mereka yang pada manusia lemah jadi sebetulnya ungkapan itu tidak cocok analoginya sebetulnya itu agak menghina rimba rimba dihina itu betul kurang cocok analoginya di masyarakat yang beradab dan tertata baik justru itu keibatannya bahwa negara dengan segala kekuatannya harus taat pada hukum dan misalnya tidak bisa membangun sebuah jalan selama proses hukum belum selesai itu kadang-kadang bisa menjengkelkan misalnya menjengkelkan bagi siapa? bagi bagi negara misalnya di kota München di Jerman butuh 20 tahun sampai dari langkah pertama sampai lapangan terbang baru bisa dipakai karena banyak sekali orang di tempat itu lalu naik banding ke pengadilan artinya apa? pembebasan tanahnya mereka menolak pembebasan tanah mereka tidak menyetujui bahwa pesawat yang bising lewat dan hal seperti itu pengotoran udara jadi butuh lama sekali tapi akhirnya proses itu jadi lebih baik 5 tahun lebih lama sebuah proyek besar tetapi akhirnya semua tahu bahwa berjalan dengan adil daripada paksa sini paksa situ ada yang sakit hati dan kita merasa tidak berdaya terhadap lundang negara jadi saya rasa di Indonesia tentu saja itu teramat penting dalam kaitan dengan perekonomian jadi seluruh kebijakan ekonomi pemerintah tidak begitu penting andai kata ada kepastian hukum maka banyak sekali orang dalam dan luar negeri akan menanamkan muta karena mereka tahu mereka dapat keadilan kalau tidak ada kepastian hukum mereka tidak akan berani nah kita akan masuk ke isu kepastian hukum ini dimensinya yang lain lagi nanti tapi setelah yang satu ini saudara anda masih bersama saya Hamid Basahib dalam forum Freedom tamu saya adalah Profesor Franz Magnus Sussone kita akan istirahat sejenak selamat menikmati selamat menikmati